Kids, siapa di antara kamu yang merupakan penggambar PlayStation? Pernah-pernah apa sih yang paling kamu suka? PlayStation 5 menjadi perangkat terbaru yang digemari banyak orang yang suka bermain games, khususnya dari PlayStation. Baru-baru ini, developer game populer asal Jepang, Sony, kabarnya akan melakukan perubahan terhadap desain PlayStation 5 lho. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Chief Financial Officer Sony yang bernama Hiroki Totoki. Menurutnya, rencana ini dilakukan karena tingginya permintaan pembelian perangkat PlayStation 5 ini. Namun, tingginya permintaan ini sendiri nggak diimbangi dengan kemampuan Sony dan para supplier dalam memproduksi PlayStation 5, karena mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah bahan material dan desain yang sulit. Sampai saat ini nih, kids, Sony baru bisa menjual sebanyak 7,8 juta unit PlayStation 5. Sebenarnya, jumlah ini masih belum memenuhi target penjualan di tahun kedua perilisan. Karena hal inilah, maka pihak Sony memilih akan mengatasi permasalahan ini dengan merubah desain PlayStation 5. Hmm, kalau diubah, lalu bagaimana desain terbarunya ya? Para penggemar masih harus bersabar nih, kids, karena pihak Sony masih belum mengungkap desain terbaru konsol ini. Karena rencana perubahan desain ini masih sebatas wacana dan bersifat keputusan resmi nih, kids. Pihak Sony masih harus melakukan diskusi lebih lanjut, termasuk dengan pihak supplier. Namun, berdasarkan rumor yang beredar, desain baru PlayStation 5 ini nggak akan banyak mengalami perubahan. Tapi, berdasarkan yang disampaikan, diperkirakan salah satu perubahannya mencakup pengurangan jumlah bahan material silikon yang selama ini cukup banyak terdapat di konsol game PlayStation 5. Lalu, ada kemungkinan perampingan bentuk PlayStation 5 yang menjadi opsi yang cukup kuat juga nih, kids. Tapi, itu masih menjadi opsi pertama, kids. Ada opsi kedua yang mungkin bisa terjadi. Opsi kedua yang mungkin akan dilakukan Sony untuk memenuhi tingginya permintaan PlayStation 5 dengan menambah jumlah supplier. Menurut Hiroki, langkah ini kemungkinan bisa diambil Sony untuk mengatasi lemahnya produksi PlayStation 5 karena supplier saat ini yang cukup kelimpungan. Jika Sony melakukan penambahan supplier, Hiroki berharap target penjualan 14,8 juta unit PlayStation 5 di tahun ini bisa segera tercapai. Selain itu, Hiroki juga menyampaikan ada kemungkinan mencari supplier lain yang sanggup memenuhi banyaknya permintaan pembelian PlayStation 5 ini. Nah, kids. Itulah informasi terbaru dari PlayStation 5 yang kabarnya akan mengubah desainnya. Jadi, kita tunggu aja kepastian dari pihak Sony mengenai perubahan ini ya, kids. Nah, sebelum kita mendapatkan informasi terbaru atau desain terbaru PlayStation 5, yuk kita lihat spesifikasi dari PlayStation 5 ini. Kids, Sony pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, secara resmi menyampaikan informasi tentang wujud konsol game terbaru PlayStation 5. Namun, hal ini lebih mengejutkan dari biasanya. Karena konsol kali ini juga ada versi digitalnya loh. dikenalkan dengan nama PlayStation 5 Digital Edition. Berdasarkan foto yang disebarkan, konsol versi digital ini nggak memiliki slot atau drive cakram optik pada bagian depannya. Jadi, kamu yang ingin membeli PlayStation 5 versi digital ini, nggak perlu lagi tuh membeli cakram Blu-ray secara fisik. Kamu cuma perlu membeli versi digital dengan cara mengunduhnya dari PlayStation Store. Berdasarkan Kompas.com, walaupun ada sedikit perbedaan dari segi tampilan, namun secara keseluruhan desain, mereka tetap ingin menampilkan konsol yang berbeda dari seri PlayStation generasi sebelumnya, Kids. Karena sekarang sudah nggak ada drive cakram optik, maka bentuk dari PlayStation 5 ini terlihat lebih ramping dibandingkan dengan PlayStation-Playstation sebelumnya. Kamu nggak akan melihat ada bagian yang melindungi lagi loh. Tapi, karena sudah nggak ada drive ini, kamu juga kehilangan kelebihan dari seri PlayStation yang mempunyai drive untuk membaca kepingan cakram Blu-ray, Kids. Misalnya, PlayStation kamu jadi nggak bisa lagi tuh, Kids, menggunakan kepingan cakram Blu-ray. Juga menonton film atau video yang menggunakan kepingan cakram Blu-ray. Selain itu nih, Kids, tombol yang bisa kamu gunakan juga berkurang. Kamu hanya bisa menyalakan atau mematikan PlayStation 5 ini. Bagaimana, Kids? Kamu sudah nggak sabar untuk membelinya? Sabar dulu ya, karena pihak Sony masih belum mengeluarkan informasi tentang harga dari PlayStation 5 ini, Kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, Kids. Bye-bye! sub indo by broth3rmax selamat menikmati